Semuanya yang saya lihat akan tambah pusing tapi gak apa-apa Terhormat Kalian pahlawan untuk rakyat dan untuk guru-guru kita Waktu saya canangkan Waktu saya canangkan program ini Saya Di ejek Saya ditertawakan Saya dibilang saya ini setengah gila Atau mungkin sudah gila Mana mungkin Kasih makan ke semua anak Indonesia Mana mungkin Saya katakan Mungkin dan akan Kita harus jadi bangsa yang berani Jangan sebelum apa-apa Mana mungkin Menyerah Sebelum Berusaha Menyerah Sebelum berjuang Dan saya telah mengajak semua menteri Semua wakil menteri Semua dirjen Semua pemimpin Saya mengajak mereka Sekarang Sungguh-sungguh kita harus berjuang Bekerja Sebesar-besarnya Untuk kepentingan rakyat kita Sekolah 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 Menurut keyakinan saya Sekolah Adalah pusat Pusat pembangunan nasional Sudah-sudah sekalian Sekolah di tiap desa Sekolah di tiap kecematan Sekolah di setiap kebupaten Inilah pusat pembangunan nasional Sudah-sudah sekalian Karena itu sekolah Harus bagus Sekolah harus bagus Harus bersih Harus baik Tidak boleh ada sekolah Yang atapnya runtuh Tidak boleh ada sekolah Tidak boleh ada sekolah Yang tidak ada WC Untuk anak-anaknya Insya Allah Insya Allah Dalam waktu Yang tidak lama lagi Saya akan Menempatkan Televisi Yang cukup canggih Di setiap sekolah Di seluruh Indonesia Dari Layar televisi-televisi yang ini Kita akan siarkan Pelajaran-pelajaran Semua ilmu yang diperlukan Sehingga Tidak ada sekolah Yang di daerah terpencil Tidak ada sekolah Dimana gurunya kurang Yang tidak bisa Menerima pelajaran Yang terbaik Untuk Yang akan bekerja keras Yang akan pusing Menko PMK Menko Pemberdayaan Masyarakat Menteri Pendidikan Dasar Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainsiti Semuanya Saya lihat akan Tambah pusing Tapi tidak apa-apa Terhormat Kalian pahlawan Untuk rakyat Dan untuk guru-guru kita Kalau kita mengabdi Untuk rakyat kita Itu kehormatan Bahkan Jangankan mengabdi Kalau kita mati Untuk rakyat kita Itu kehormatan Para guru Yang saya hormati Saya merasa ada ikatan Batin dengan Sudah-sudah Karena orang tua saya Juga guru Mungkin karena Mungkin karena Orang tua saya guru Ya Dia Sudah mencuci otak saya Bahwa guru itu Benar-benar adalah Pelopor Dan pahlawan Pembangunan bangsa Indonesia Kita Hormati Pahlawan-pahlawan Seperti Bung Karno Bung Hatta Syahrir Dan sebaginya semua Tapi Sebelum itu Ada Ki Hajar Dewantara Ada Kiai-kiai besar Menjadi guru Di pesantren-pesantren Yang menanamkan Nilai Berjuang Nilai Mengabdi Nilai Membela Tanah air Nilai Membela Kebenaran Keadilan Dan kejujuran Nilai Membela Kehormatan Dan kedolatan Bangsa Kita juga Mengenal Memang Perang Kemerdekaan Kita Direbut Oleh Pejuang-pejuang Bersenjata Tapi kita juga Ingat Panglima TNI Yang pertama Adalah Seorang guru Panglima TNI Pertama Adalah Kepala SMA Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Begitu Banyak Lagi Tokoh-tokoh Kita Pejuang-pejuang Adalah Guru-guru Profesor-profesor Dokter-dokter Karena Itulah Hari ini Saya terima Kasih Undangan Ini Kehormatan Bagi saya Dan saya Di sini Memiliki Suatu Niat Hanya Satu Yang utama Yang paling penting Saya ingin Lakukan Pada Kesempatan ini Saya Ingin Menyampaikan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang sebesar-besarnya Untuk Para guru Di seluruh Indonesia Kami faham Kami Mengerti Usaha Kami Usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah Usaha Menteri Keuangan Kami Sadar Apa yang Kita berikan Pengumuman Hal ini Belum Belum Yang Sudara-sudara Perlukan Tapi ini Adalah Ini adalah Upaya Kami Dan ini Akan kami Upayakan Terus Sudara-sudara Kita Harus Memperbaiki Kehidupan Seluruh Rakyat Kita Para guru Para pekerja Para petani Para nelayan Seluruh Rakyat Kita Memerlukan Kualitas Hidup Yang Baik Dan Kualitas Hidup Yang Kualitas Hidup Yang Baik Memerlukan Pemerintahan Yang Bersih Saya Memberi Peringatan Korupsi Harus Berhenti Di Republik Indonesia Kabinet Merah Putih Pemerintah Yang Saya Pimpin Tidak Akan Ada Toleransi Kepada Korupsi Dan Pencurian Dan Penyelemengan Berhenti 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 Terima Kasih Saya Kira Itu Yang Ingin Sampaikan Sudara Sekalian Terima Kasih Sumbansi Sudara Sudara Dan Sebagai Penutup Saya Ingin Karena Selalu Ini Di Indonesia Gubernur Menteri Jentral Itu Selalu Dihormati Selalu Dikasih Pelayanan Yang Baik Sekali Sekali Menteri Jendral Harus Menghibur Guru Terima Jendral Sampai Sampai Hed Sampai Terima kasih.